Banyak orang yang masih menganggap biasiswa ditujukan untuk orang-orang tidak mampu. Namun kenyataannya sebagian besar biasiswa ditujukan untuk semua orang yang mampu melewati perseratan biasiswa yang diberikan. Berawal dari perkebunan karet rakyat inilah bisnis Asril Amir Bermula, dan setiap tetes keringatnya adalah hal yang berharga. Bekerjasama dengan para petani yang mengolah jadi bahan baku untuk berbagai produk turunan karet. Anak-anak dengan segala tingkahnya adalah target biasiswa Asril, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Seratnya cuma dua, pintar secara akademik namun lemah secara ekonomi, biasiswa ini merupakan zakat yang dikelola oleh Las Silungkang. Anak-anak yang sudah merasakan biasiswa ini adalah Fitrah, Zulfan, dan Elviona. Saat ini mereka bertiga telah tamat S1. Fitrah sekarang jadi guru di SMP Muhammadiyah Silungkang, Zulfan menjadi petani sambil menunggu kesempatan ikut wamil TNI, Elviona saat ini sebagai tata usaha di kantor desa Silungkang 3. Sosok yang baik, peduli terhadap generasi muda. Soal itu yang lebih penting kan, membangun generasi muda. Jadi motivasi, karena selama ini kebanyakan dari golong ekonomi meninggal ke bawah banyak yang takut untuk kuliah. Jadi dengan adanya besiswa dan rilas, jadi banyak yang tamat SMA itu termotivasi untuk melanjutkan kuliah. Usaha, atau bekerja, atau hidup, itu tidak semata-mata untuk mencari profit atau benefit. Tapi bermanfaatnya, ada tidak employment opportunity, ada tidak kesempatan orang kerja. Orang yang kerja sama saya 6.000 orang, kali 4 saja bapaknya, ibunya, dan 2 anak itu sudah 24.000. Tertolongkan orang. Dari Soal Luntoh, Yaskur Jambur, melaporkan.